Ini bebas berarti ya, boleh nanya apa aja ya? Gue nanyain gue tau aja deh. Hai, gue Goof Perdana. Do? Do? Apa sih Goof gue disini? Biasaan deh, kalo Gemini tuh kalo misalnya suka nilang tuh kenapa sih? Halo, gue Aldo Gistino dan gue Vidi Editor. Dan dia Gemini. Ya, Gemini. Pertanyaan. Aduh, kenapa milih bahas Zodiac? Mungkin karena hal itu tuh deket sama gue kali ya. Maksudnya, dulu tuh gue mendownload salah satu aplikasi yang mungkin sekarang digandrungi oleh teman-teman yang masih pake dan lain-lain. Yang dimana ini tuh ngasih notifikasi hari ini akan seperti apa, hari besok akan seperti apa, seminggu kemudian akan seperti apa. Tapi, sayangnya waktu itu gue bener-bener mengikuti hal tersebut sampai gue lupa sama realita yang ada gitu. Dan akhirnya, ketika gue bikin konten Zodiac tuh pengennya yaudah deh, kayaknya Zodiac pengen buat dibawa yang lebih fun, dibawa yang gak stressful, yang kesannya tuh tidak meramal gitu. Nah, makanya konten-konten yang ada dengan format-format yang ada sekarang dibuatnya jadi seperti itu. Pertama, kenapa milih visual effect? Sebenernya visual effect itu bukan suatu hal yang pertama gue pilih pas bikin konten. Gue sebelumnya tuh udah sempat nyobain banyak jenis konten juga. Tapi gue ngerasa konten itu gak gue banget gitu dulu. Gue emang explore aja apa sih yang cocok buat diri gue. Sampai akhirnya gue nemuin satu genre yang menurut gue itu gue banget, yaitu magic soal effect. Pernah takut gak sih dapet respon negatif dari netizen tentang konten roasting Zodiac? Awalnya pasti takut, tapi kesini-sini kayak Zodiac ada yang percaya, ada yang enggak. Gue tuh pengen konten Zodiac itu tuh jadi sebuah tempat ngumpul buat orang-orang ketawa-ketawa aja gitu. Temen-temen bisa terhibur, bisa ikutan ketawa-ketawa juga. Karena kan paling enak tuh ngetawain diri sendiri ya gitu. Jadi kalau gue sih pernah takut, pernah. Tapi sekarang kayak santai aja sih kayaknya. Nyangka gak sih bisa dinotis sama idola lo? Zekking ya maksudnya? Nyangka, nyangka aja. Karena kayak untuk gue dinotis Zekking itu gue gak bikin konten satu, dua konten langsung dinotis. Tapi gue udah bikin konten tuh udah... 28 tahun. Eh gue terlalu nanumin di pikiran gue kalo gue tuh harus bisa besar dari karya gue. Gue tekun dalam bikin karya gue, gue serius dalam bikin karya gue. Gue yakin pada akhirnya gue bisa dinotis sama Zekking. Kepikiran gak buat ngomongin hal lain selain Zodiac? Sejujurnya gue pengen bikin satu artefak di umur gue 20-an. Pengen bikin ngomongin tentang kistruh-kistruh jadi umur 20-an tuh apa aja. Jadi love life, di masalah pekerjaan, bahas lagi quarter life crisis dan lain-lain. Temen-temen yang umurnya 20-an untuk bisa lebih tenang menghadapi setiap masalah yang datang itu mungkin ya. Apa yang dirasain pas audiens kepo soal BTS konten lo? Oh gue seneng sih, gue seneng ketika orang tuh kepo dengan konten-konten gue. Karena berarti ada orang yang ingin bikin konten seperti itu. Karena menurut gue bikin konten magic, editing dan lain-lain itu butuh effort yang sangat-sangat effort ya. Karena produksinya, nulisnya dan lain-lain. Dan cara-cara gue bikin konten tapi emang gak bikin tutorial sih. Karena gue bukan pengajar yang baik. Pede aja, ya gak usah takut. Karena sereceh apapun yang lo suarakan, pasti ada impact-nya.